Keputusan dari perusahaan India Timur, di kerajaan India manapun, tempat mereka menempatkan batalion mereka. Rajanya mempunyai kekuasaan administratif atas kerajaan tersebut. Dan itu sudah direnggut dari mereka. Mungkin ini untuk pertama kalinya. Inggris mengembalikan hak pemerintah setelah mereka merampasnya dari kerajaan kita. Dan pujian itu, dipersembahkan hanya untuk satu orang saja. Dan itu adalah ratuku Laksmibai. Tapi saat ini dia... Ayah... Kenapa dia mengambil keputusan seperti ini? Yang Mulia, aku tahu kenapa dia mengambil keputusan ini. Pengadilan dihentikan untuk hari ini. Ayah, apa masalahnya sampai dia mengambil keputusan seperti ini? Yang Mulia, dia mengambil keputusan ini karena dia tahu bahwa kau akan menikah untuk kedua kalinya, Yang Mulia. Aku telah sampai di sini untuk mencariimu, ratu. Kenapa kau meninggalkan istana? Sekarang apa yang aku punya di sana? Tolong kembalilah, ratu. Jika kau tidak kembali denganku, maka aku akan merasa bahwa kau tidak senang dengan kebahagiaanku ini. Ikutlah denganku, ratu. Dan di dalam kebahagiaanku, maksudku menjadi bagian dari perayaanku. Kau selalu yang pertama memikirkan kebahagiaan orang lain, ratu. Tapi sekarang giliranku. Kau sudah meninggalkan istana. Itu berarti kau tidak memperhatikan aku. Ini kau bersikap tidak adil denganku. Apa kau tidak mau melihat wajah pengantin wanita? Kau telah bersamaku di setiap keputusan hidupku, ratu laksimibai. Dan kali ini, bagaimana bisa kau memisahkan dirimu dariku? Kebahagiaan akan bertambah dengan kehadiran dirimu ratu. Dan dalam hubungan kali ini, aku juga menginginkan kreasi terbaikmu. Kau berada di bawah sumpahku.